Ayah Angger Dimas, Agus Rianto mengungkapkan curahan hati sang putra rasakan kejangdalan proses rekonstruksi kematian Raden Andante Halif Pramuditio alias Dante. Kepada Agus, Angger Dimas merasa rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian dengan melibatkan tersangka Yudha Arfandi. Dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 28 Februari 2024, itu, Angger merasa adegan yang ditampilkan mantan kekasih Tamara Tiasmara itu berbeda dari CCTV. Mendengar itu, Agus keheranan. Menurut Angger, rekonstruksi tersebut tidak sesuai dengan video aksi Yudha menenggelamkan Dante yang sempat tersebar. Bahkan, kepada sang ayah, Angger menyaksikan adegan Dante ditendang oleh tersangka Yudha. Adegan tersebut membuat Angger murka. Dalam kesempatan itu, Agus sekaligus mengomentari gelagat Tamara yang nampak santai saat rekonstruksi berlangsung. Sementara itu, disinggung kejanggalan dalam proses rekonstruksi kematian Dante, kuasa hukum Yudha membantah. Pihaknya menyebut, rekonstruksi telah sesuai dengan rekaman CCTV. Adapun sebelumnya, setelah menyaksikan rekonstruksi kematian Dante, Angger menilai apa yang telah dilakukan Yudha Arvandi terhadap Dante adalah kejam. Disinggung soal adanya pembunuhan berencana, Angger enggan memberikan komentar. Angger pilih menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sementara itu, dikatakan Angger bahwa terkait motif Yudha menenggelamkan Dante hingga saat ini masih belum terungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!